Intro Halo semuanya, selamat datang kembali Jika di Indonesia, Honda rilis vario terbaru Di negara tetangga yaitu Malaysia Honda disana merilis produk baru yaitu Honda Beat versi tahun 2022 Apa ada yang berbeda? Baik kita bahas satu per satu Yang pertama kita bahas desainnya Ternyata tidak jauh berbeda antara Beat Indonesia dengan Beat versi Malaysia Sama-sama memiliki garis desain yang tajam Desain body yang compact Model pelek baru dan juga sudah Dibenamkan model frame baru ISAF Begitu juga mesinnya Sama-sama mesin ESP 110cc Berpendingin udara generasi terbaru Berkenaga 8,67 HP Ada 7500 RPM Torsinya 9,53 Nm Ada 6000 RPM Untuk fiturnya kurang lebih sama Lampu depan sudah LED yang agresif Panel speedometer kombinasi analog dan digital Pengereman sudah memakai sistem CPS Dan juga ACK starter serta ISS Kemudian untuk perbedaannya adalah Honda Beat versi Malaysia Lampu sein belakang terpisah dan terletak di sparkboard belakang Tidak menyatu dengan lampu rem belakang seperti versi Honda Beat Indonesia Kemudian untuk perbedaan selanjutnya Honda Beat di sana sepertinya belum ada fitur socket charger Dan tentu saja tidak ada bracket nopo di depan dan ada tambahan mata kucing di sparkboard belakang Kemudian perbedaan yang paling menonjol adalah Varian warna dan juga stripping grafisnya Honda Beat di Malaysia memiliki corak yang ramai dan juga warna yang berani Salah satunya adalah terdapat varian warna kuning yang unik Di Malaysia terdapat 4 pilihan warna untuk Honda Beat ini Selain kuning juga ada warna merah Biru Dan juga hitam dengan strip hijau Tosca Kemudian yang terakhir untuk harga Honda Beat tahun 2022 Di Malaysia dibanderol dengan harga Rp 5.765 Atau jika dikonversikan ke dalam rupiah sekitar Rp 19,8 jutaan Nah kira-kira kapan Honda Beat terbaru versi tahun 2022 ini akan hadir di Indonesia Kita tunggu saja Berikutnya di video kita kali ini Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna